Di selah pelaksanaan reses di Kabupaten Gorontalo pada penghujung tahun 2022 ini, Rahmat Gobel memantau langsung penyerahan traktor roda 2 dan traktor roda 4 dari pemerintah pusat. Bantuan peralatan mesin pertanian bagi kelompok tani penerima manfaat itu merupakan realisasi dari aspirasi yang disampaikan petani di tahun 2021 kemarin. Penyaluran bantuan ini tidak lain merupakan wujud komitmen Rahmat Gobel untuk memperjuangkan kematmuran petani di Gorontalo. Mesin dan peralatan pertanian merupakan salah satu faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan jumlah maupun kualitas hasil panen petani. Dengan hasil panen yang banyak serta memiliki kualitas yang baik, akan mampu menjaga harga penjualan komoditi yang pada akhirnya akan ikut berpengaruh pada peningkatan pendapatan petani. Hal inilah yang menjadi pendorong kegigihan Rahmat Gobel untuk memperjuangkan berbagai kebutuhan peralatan dan mesin pertanian yang diaspirasikan para petani Gorontalo. Pertanian melalui Direktorat Alat Mesin Pertanian di Jendrasarana dan Sarana Pertanian telah memberikan bantuan alat mesin pertanian dalam rangka peningkatan produksi dan produktivitas pertanian di Provinsi Gorontalo. 240 unit alat mesin pertanian telah disalurkan dari tahun 2020 sampai 2022. Untuk prediksi ke depan, kurang lebih 120 unit alat mesin pertanian prapanen akan diserahkan di Provinsi Gorontalo. Semoga dengan bantuan alat mesin pertanian ini bisa meningkatkan produksi dikas serta kesejahteraan petani di Kabupaten Gorontalo. Terima kasih.